Oke Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel youtube Dosen Muda Batu Sangkar Teman-teman hari ini kita akan membahas tentang Satu topik ya karena topik Mikrotikin sudah selesai kita akan bahas topik selanjutnya Yaitu berkaitan dengan penelitian Nah ini merupakan topik yang mungkin ditunggu-tunggu Oleh sebagian banyak orang yang saat ini Sedang menyusun skrip suite gitu ya Maka bagaimana penjelasan Kali ini tentang penelitian Maka tetap stay tune di channel youtube ini Oke teman-teman Di sesi pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang penelitian ya Tadi sudah jelaskan Dalam pembahasan penelitian ini ada satu topik khusus yang menarik Yang menarik banyak perhatian Di para peneliti pemula Khususnya di bagian kajian yang relevan Sebenarnya kajian relevan ini banyak Banyak versinya ada yang penelitian relevan Ada telah apustaka Ada segala macam seperti itu Cuma yang jelas Kita harus tahu dulu ya Apa fungsi dari kajian relevan Fungsi dari kajian relevan Bagaimana cara pembuatannya Oke next pertama Berkaitan dengan fungsi kajian relevan Teman-teman ketika membahas tentang kajian relevan Maka sebenarnya kita berfokus kepada Kajian relevan itu dipergunakan Ataupun diperuntukkan Untuk mengetahui apa pembeda Antara penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya Sehingga Dari penelitian tersebut Nanti terlihat beda dari penelitian kita Dengan penelitian yang sudah Sehingga Yang fungsi keduanya adalah Untuk menghindari dari plagiasi Contohnya seperti ini Misalnya saya sudah meneliti tentang literasi sain Tapi ada lagi penelitian relevan tentang literasi sain Nah apa yang membedakan Hasilnya nanti Antara penelitian yang saya lakukan Dengan penelitian yang sudah-sudah Seperti itu Misalnya bisa jadi karena metodologinya berubah Atau hasilnya yang berbeda Atau pendekatan yang berbeda Itu merupakan salah satu fungsi dari kajian relevan Ingat kajian relevan itu bukan Bukan ini ya Bukan seberapa banyak Kalian includekan Atau kalian masukkan Di bagian penelitian Apa Penelitian yang relevan Tetapi disana berfungsi Untuk bagaimana menjadi pembeda Antara penelitian yang akan kawan-kawan lakukan Dengan penelitian yang sudah dilakukan Oke pembahasan yang kedua ya Berkaitan dengan masih penelitian yang relevan Teman-teman harus tahu nih Bahwa saya penelitian yang relevan itu Dalam hal penulisannya juga Sebenarnya ada cara-caranya Ada fokus-fokus Titik berat Mana yang harus kita dahulukan Nah langsung saja ya Untuk penelitian yang relevan Yang biasanya kita tulis Itu kan biasanya Pertama yang harus kita muat itu adalah Nama penelitinya siapa Kalau kita lihat dari jurnal Berarti nama penulisnya siapa Tahunnya tahun berapa Kemudian Kalau ada judulnya Boleh judulnya Kemudian tujuannya apa Mereka menulis itu Dan terakhir hasilnya Jadi misalnya kalau saya Misalnya teman-teman Mengambil jurnal saya Tentang literasi saint Maka Misalnya seperti ini Ada pun penelitian yang relevan Terkait dengan penelitian ini adalah Satu Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal Tahun sekian Judulnya ini Tujuannya adalah Untuk mendeskripsikan Kemampuan Siswa SD Terkait dengan literasi saint Hasilnya adalah Bahwasannya kemampuan Kelihatan Anak SD Pada tahap konten itu Memiliki hasil rata-rata Seperti itu Selanjutnya itu Misalnya Kan ada dua penelitian Ada tiga penelitian Bahkan ada lima sebenarnya Minimal lima penelitian yang Yang relevan Yang kita masukkan Kedalam skripsi kita Jadi isinya tadi adalah Nama Judul Tahun Tujuan penelitiannya apa Kemudian hasilnya apa Nah di akhir Misalnya kan tadi kita sudah Satu penelitiannya Safrizal Dua penelitiannya Resti Yulia Tiga penelitiannya Contohnya adalah Penelitian si Mudia Empat penelitiannya si Rahmi Misalnya seperti ini Dan seterusnya Maka di akhir itu Teman-teman harus jelaskan Ada pun yang membedakan Antara penelitian Penelitian Beberapa penelitian di atas Dengan penelitian Yang akan penulis Lakukan adalah Titik-titik Nah ini merupakan Kunci dari penulisan Penelitian yang relevan Oke jadi Intinya dalam penulisan yang relevan itu Di akhir dari beberapa Penjelasan penelitian Teman-teman wajib memberikan Kata-kata seperti ini Ada pun yang membedakan Antara hasil penelitian Penelitian yang telah dilakukan Sebelumnya dengan Penelitian yang akan dilakukan Adalah berkaitan dengan Satu, dua, tiga, empat Atau langsung saja ke paragraf Itu merupakan cara-cara Menulis kajian yang relevan Oke demikianlah penjelasan Berkaitan dengan penulisan Penelitian yang relevan Atau kajian yang relevan Di subskripsi kamu Di bab dua terutama ya Jika teman-teman masih ragu Silahkan bertanya di kolom komentar Dengan hashtag Desen muda batu sangkar Insya Allah nanti akan dibalas Nah sampai jumpa kembali Di sesi berikutnya Berkaitan dengan penelitian Semoga teman-teman Sangat risa dan lindungan Allah Kalau misalnya teman-teman Suka dengan video ini Silahkan klik like Kalau misalnya teman-teman Merasa video ini bermanfaat Silahkan share ke seluruh Media sosial Dan kalau teman-teman Masih terus rindu Dengan ini ya Dengan desen muda batu sangkar Maka Jangan lupa Subscribe Tombol di bawah itu Tetap jaga kesehatan Tetap stay at home Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih